Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari Undang-Undang ini dan hoaks di media sosial. Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP, Upah Minimum Provinsi, UMK, Upah Minimum Kota Kabupaten, UMSP, Upah Minimum Sektoral Provinsi. Hal ini tidak benar, karena faktanya Upah Minimum Regional, UMR, tetap ada. Ada juga yang menyebutkan bahwa Upah Minimum dihitung per jam, ini juga tidak benar, tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil. Kemudian adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti, cuti sakit, cuti kawinan, cuti gitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan, dihapuskan. Dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan juga ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin. Kemudian apakah perusahaan bisa memphk kapanpun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Yang benar, perusahaan tidak bisa memphk secara sepihak.